Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada hari ini disini saya akan coba memberikan tutorial bagaimana cara untuk membuat desain desain sebuah multimedia yang teraktif dan disini aplikasi yang saya gunakan seperti biasa disini saya menggunakan aplikasi Adobe Flash dan disini saya akan langsung saja untuk dokumen yang saya gunakan disini saya akan menggunakan action script 2.0 oke, kita langsung saja nah, dalam tahap membuat desain disini mungkin kadang-kadang teman kita, kita bingung membuat desain itu seperti apa dan disini disini saya akan memberi tips bagaimana cara untuk membuat desain multimedia interaktif caranya yaitu, kita bisa browsing disini di google, misalkan desktop app design nah, mungkin kita tracing dulu karena kita masih belajar oke, misalkan kita cari desainnya yang sederhana saja misalkan seperti ini oke, saya copy saja gambarnya dan kita tempel disini nah, kita kecel dulu dan perlu kalian ketahui bahwa disini untuk desain ini kita tidak harus membuat desainnya seperti ini bisa saja kita hanya mengambil bagian dari warna yang saja agar warna yang kita buat itu nanti terlihat bagus oke, disini untuk contoh menggambar atau apa bebas ya kita kunci dulu kemudian kita buat layer baru nah, disini kita akan membuat background ya untuk membuat background disini saya akan menggunakan directing motor bisa gambar kotak seperti ini nah, kemudian karena disini gambarnya itu yang dia berupa beradasi hitam gelap agak lebih terang disini saya akan gunakan tools gradient kita bisa buka disini kita ganti menjadi linear gradient nah, setelah itu kita tinggal pilih disini kemudian tembakan ke warna yang tembak tadi yang satu lagi kita double click tembak kesini oke, jika sudah kita pakai transbat ke tool atau k kemudian tembak kesini dan disini saya akan hapus garisnya biar terlihat lebih rapih oke disini saya namain background kemudian saya kunci berikutnya berikutnya disini misalkan kita akan membuat quiz biasanya quiz itu terdiri dari tombol ya namun disini kita coba dulu untuk membuat konsep dari desainnya dulu ya misalkan disini kita membuat media pembelajaran kita buat kita buat text tool media disini kita tunggu dulu yang lebih berat media pembina jalan disini untuk font yang digunakan bebas saya menggunakan robot robot regular media pembelajaran kita tempatkan posisi nya jangan lupa kita lihat kita sesuaikan dengan stage dan juga kalian pengen dengan ukuran stage kalian bisa klik disini dan stage itu adalah yang berwarna putih jadi jangan sampai desain kalian seperti ini karena intinya yang ditampilkan adalah yang sampai stage nya yang ada di stage nya aja kalau misalkan dia di luar dari stage mungkin akan terpotong nantinya makanya disini harus di in-ring ya untuk posisi nya kemudian kita klik lagi dan berikutnya disini saya akan coba gambar untuk si tombol nya misalkan kita buat tombol yang sederhana ya kita buat gambar kotak seperti ini nah disini warnanya masih gradasi kita kita ubah warnanya itu dengan menggunakan warna-warna yang sudah ada disini contoh disini ada warna tabu kita gunakan error kita klik nah otomatis kotak ini berubah menjadi warna yang ada disini kemudian kita duplikan kita lihat dengan ctrl-d atau posisi nah di atas kemudian kita duplikan lagi satu lagi berikutnya agar lebih menarik kita bisa merubah si bentuk ataupun si warna dari kit ini misalkan kalau kita ingin membuat tempat seperti ini berarti kita harus membuat kotakan ini bisa dihapus kita buat tadi kotak dengan menekan shift pada keyboard disini kita duplikat aktur posisi kemudian kita duplikat kembali kita aktur dengan digunakan panah di keyboard satu lagi kita coba duplikat disini kemudian kita gunakan view transfer seperti ini kita cek lagi apakah dia sudah bagus posisinya kalau belum kita rubah biar pas sekarang kita ubah warna ini kita sesuaikan yang ada disini kita gunakan eye drop kemudian ini juga kita sesuaikan dengan eye drop bisa menggunakan shortcut dengan menekan tombol i pada keyboard kemudian terakhirnya oke maka country yang seperti ini berikutnya kita bisa tambahkan disini kalau kita lihat tabelah simbol-simbol yang bisa kita masukkan ke dalam kisah yang kita mau buat nah sekarang kita kecel dulu semangatnya saya akan berbesar oke kita buat ini ya untuk simbol-simbol ini kalian bisa buat sendiri ataupun kalian bisa download di google ya dengan mengetikan simbol png ataupun yang lain ya kalian bisa cari sendiri tapi saya sarankan untuk membuat sendiri agar lebih original kemudian kita klik kita ubah baris ini jadi warna putih kemudian untuk stroknya kita tambahin dan biar tidak bulat kita buat ini menjadi kotak seperti ini misalkan ini contoh saya buatnya sederhana aja misalnya seperti ini kemudian di bawahnya ada tanda plus terima kasih aku kasih reka-reka hai 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 Untuk ketebalannya kita atur Kita akan kecil Satu lagi disini Misalkan disini ada korekor ya Dua-dua Sebetulnya ini cuma Contoh aja Kita mengikuti Yang berikutnya kita namain Beri nama ya Misalkan ini materi 1 Disini saya akan coba membuat media pelajaran Misalkan disini saya kasih nama materi 1 Maupun nanti sebelumnya Disini Disini saya akan coba membuat kuis Kemudian Nama yang teri 1 Kemudian saya duplikat Kita kasih nama yang teri 2 Kemudian kita Kemudian kita Kemudian kita Kemudian kita Nah, kita buat tombol Kulis Nah, kita buat 10 Setelahnya 1000R Nah, berikutnya Jika kita sudah membesarkan seperti ini Kita lihat lagi Ok, sudah bagus Sekarang kita buat lagi kotak Kita duplikat Kalau misalkan kalian mau menambahkan tombol Dan konsep desain seperti ini Kita bisa tambahkan kotak Ataupun disini, untuk yang sebelahkan ini Bisa kalian isi Untuk materi Yang akan kalian tampilkan Nah, misalkan disini saya akan coba Buat kotak lagi ya Disini klik rectangle Kemudian Saya akan coba buat kotak Nah, memastikan kotaknya Jangan sampai Belat sebelah Atau tidak Balance dengan si menu yang ada disamping ini Nah, kita Kita Deser Oke, kalau misalkan sudah kita Lihat lagi Nah, disini ada Stroke atau outline Kita hilangkan saja ada Belkit dan delete Dan untuk si kotak ini Kita bisa sesuaikan warnanya dengan yang ada disini Kita bisa tes Kontrol Tes Novi Dan Tes Profesional Nah, inilah tampilan Ini adalah pembelajaran Nah, disini Untuk yang materi Satu materi, dua materi, tiga dan kuis Yang disini ada satu tombol lagi Ini adalah tombol-tombol yang akan kita aktifkan nanti Ya Jadi, untuk ini kita hewankan Nah, ini tadi ada kesalahan ya Ini kita Top Oke Nah, akhirnya seperti ini Sup Kita Super Nah Oke Berikutnya Sekarang kita akan coba Mengaktifkan tombol-tombol yang ada disini Disini Kita akan mencoba Membuat tombol Di mana tombol-tombolnya memang yang sudah ada disini Caranya mudah sekali kita block seperti ini Kemudian Kalau sudah aktif, klik kanan Contour to symbol Nah, disini Ada nama Di mana nama Kita bisa masukkan nama Untuk tombolnya Misalkan materi satu Nah, disini Jangan lupa Karena kita akan membuat tombol Disini Jangan lupa Kita klik Button Oke Kemudian Klik Oke Nah Sekarang kita Tidak perbedaannya Ketika kita Control Kita Tidak perbedaan Tidak perbedaan Nah, disini Ada beberapa tombol Yang akan kita buat Dan ada satu tombol Yang Kita akan buat Nah, disini Ada perbedaan Ketika kita sudah meng-completu simbol Maka Si tombol yang tadi sudah dibuat Dia akan Persona itu akan berubah menjadi Dengan belar tangan Nah, pros ini Kita lanjutkan Kita buat satu per satu Kita block lagi Nah, tombol kedua Kemudian klik Kanan Convert to simbol Dan button Kita masukkan Materi 2 Kita buat lagi Untuk yang Tombol berikutnya Ini Materi 3 Dan yang terakhir Kita block Hati-hati Dengan blocknya Ini harus Terblock semua Ini Quiz Nah, disini Bisa kita Konvert to simbol Ini untuk Tombol terakhir Tombol 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 cadangan Ya Tombol apalah Bas Kalau sudah Klik Oke Sekarang kita cek lagi Kita lah Tekan ctrl enter Ataupun Control Test movie Less professional Nah, disini Bisa kita lihat Ketika kita Menye-sorot Dengan kursor Setombol-tombol yang tadi Disini akan berubah Nah, tapi disini kan Kurang kelihatan ya Nah, sekarang Kita bisa Rubah Bagaimana caranya Nah, disini Kita ada Namanya editing Untuk tombol Caranya mudah sekali Di sini Kita tinggal double click Seperti ini Disini ada Up, Over dan Down Nah, disini Untuk Over dan Down Over adalah Bagian ketika Si kursor itu Meng-sorot Si tombol Makanya disini Kita tambahkan Ajaan Meski frame Ini juga sama Meski frame Dan untuk Over Kita bisa Rubah warnanya Kalau misalkan Misalkan saya Rubah seperti ini Jadi warnanya Agak lebih gelap Sekarang kita coba Nah Oke Dia berubah menjadi Lebih Telat Nah Proses ini Dilanjutkan Oleh tombol Yang lain Kita bisa Insert keyframe Tari Kemudian pada Shutover Kita Ganti warnanya Menjadi lebih gelap Ataupun Yang lainnya Selanjutnya Saya agak gelap Seperti ini Berikutnya Yang ini Sama Kita lanjutkan Hal yang sama Kita Pergelap Sebut tombol Oke Sekarang kita coba lagi tekan Control Enter Untuk Untuk tes Oke Semuanya Sudah Rubah Oke Ini Menindakan Bahwa ini Sudah menjadi Tombol Yang lainnya Satu lagi Boleh Jika kalian mau Ada Shutover Selanjutnya Kita Rubah Jadi Agak gelap Oke Yang lupa Disimpan Bagaimana cara Menyimpannya Kita Klik Set 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 Kemudian Kita Simpan Di tempat Sudah Sudah Setiap Sudah 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 kemudian disini desain multimedia interaktif oke jangan lupa desain desain multimedia interaktif selamat menikmati